Harga kelapa sawit periode 5-11 April 2023 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur. Penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur 10-20 tahun sebesar Rp101,51 per kilogram dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode satu minggu ke depan turun menjadi Rp2.729,49 per kilogram. Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfatli mengatakan, faktor penyebab turunnya harga TBS periode ini karena terjadinya penurunan harga jual CPO dan kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data. Indeks K yang dipakai adalah indeks K untuk satu bulan ke depan yaitu 91,55 persen. Harga penjualan CPO minggu ini turun sebesar Rp467,71 dan kernel minggu ini turun sebesar Rp156,39 dari minggu lalu. Untuk harga jual CPO, PT PNCI buatan menjual CPO dengan harga Rp12,055 per kilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp449 per kilogram dari harga minggu lalu. PT PNCI tapung menjual CPO dengan harga Rp12,055 per kilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp449 per kilogram dari harga minggu lalu. Sedangkan untuk harga jual kernel, PT Buwana Wiralestari Mas menjual kernel dengan harga Rp6,281 per kilogram minggu ini. PT Ekadura Indonesia menjual kernel dengan harga Rp6,577 per kilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp65 dari harga minggu lalu. PT Kimia Tirta Utama menjual kernel dengan harga Rp6,577 per kilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp65 dari harga minggu lalu. PT Sari Lembah Subur menjual kernel dengan harga Rp6,550 per kilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp189 dari harga minggu lalu. PT Rigunas Agri Utama PMKS Peranap PPN menjual kernel dengan harga Rp6,185 per kilogram dan mengalami penurunan harga sebesar Rp209 dari harga minggu lalu. Sebagaimana diketahui bersama bahwa dari minggu lalu harga TBS yang ditetapkan oleh tim mengalami penurunan. Penurunan harga minggu ini lebih disebabkan karena faktor penurunan harga CPO dan kernel. Sedangkan sistem tata kelola penetapan harga TBS Provinsi Riau semakin membaik. Membaiknya tata kelola penetapan harga merupakan upaya yang serius dari seluruh stakeholder yang didukung oleh pemerintah Provinsi Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau. Komitmen bersama ini pada akhirnya tentu akan berimbas pada peningkatan pendapatan petani yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!